KAPOL DAJABAR K.401 merupakan kapal selam buatan Jerman yang didatangkan lebih awal beberapa bulan dari KRI Nanggala 402 pada tahun 1981, bisa dibilang KRI Chakra merupakan saudara kembar dari KRI Nanggala 402, karena memiliki tipe sejenis dan didatangkan di tahun yang sama, pengakuan Iwa. Kartiwa sebagai komandan KRI Chakra, 401 sekaligus membantah informasi yang menyebut ia merupakan mantan komandan KRI Nanggala 402, dikutip dari Surya, Iwa Kartika merupakan lulusan Akademi Militer Angkatan Laut tahun 1991. Iwa merupakan adik kandung kelima dari mantan Kapolda Jabar, Irjen Purnawirawan Anton Carlian, berdasarkan penuturan ibunya, Momoh Fatimah, 83. Iwa sakit setelah 26 tahun bertugas di kapal selam. Tubuh Iwa kurus kering dan menderita penyakit paru-paru, Momoh menuturkan. Saat diminta izin, Iwa selalu meminta izin dan restu kepada orang tua agar diberi kelancaran dan keselamatan, Iwa mengaku selalu memeriksa detail kapal selam yang akan dikendalikannya bersama seluruh kru sampai tak lupa. Mengusap-usap badan kapal selam Kelahiran Tasik Malaya Kita lihat persiapan di luar Ini kerapas dari Almarhum Tengah menunggu kedatangan jenazah yang saat ini sedang dalam perjalanan ya Pak ya? Dalam perjalanan ya Pak ya? Dalam perjalanan menguji rumah semuka, rumah apa? Untuk kalian Ini tenda sudah terpasang Untuk ke tamu yang kehadir Melayu Sejumlah karangan bunga Ucapan Dukacita juga Sudah tertampang Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!